Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku sekalian Dalam kajian kali ini Mari kita meneladani kisah Seorang waliullah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember Untuk itu Mari kita saksikan kisahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Yang biasa disebut Habib Saleh Tanggul Dikenal wali agung yang doanya selalu terkabul Kedudukannya sangat agung Beliau telah mencapai tingkatan wali kutub Yang mana para pembesar awliya di zamannya Telah mengakui bahwa beliau adalah seorang kutub Dan sebagai raja lebah di masanya Serta sebagai pemimpin dan pemuka bagi mereka yang satu kurun dengannya Al-Habib Ali Kuitang Jakarta Tidak berkata dan tidak berbuat sesuatu Kecuali atas persetujuan Habib Saleh Tanggul Habib Ali Kuitang berkata Wahai Habib Saleh Engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul Dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu Para sahabatku Sekarang kita telusuri nasab beliau Tepat tahun 1313 Hijriah Atau 1892 Masih Habib Saleh lahir di Korbah Bakarman Wadi Ahmed Sebuah desa di Hadromaut Yaman Selatan Dari pasangan Habib Muhsin bin Ahmad Alhamid Dengan Aisyah Seorang wanita solehah Dari keluarga Al-Abud Ba'umar Dari Masyaih Al-Amudi Ayah Habib Saleh Yakni Habib Muhsin bin Ahmad Merupakan tokoh terkemuka di Hadromaut Beliau terkenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid Seorang soleh dan wali yang arif Dan dicintai serta dihormati oleh masyarakatnya Banyak yang datang kepada Habib Muhsin Al-Hamid Untuk bertawasul dan memohon doa Demi tercapai segala hajat mereka Nasab Habib Saleh dari jalur ayah ke atas adalah Habib Saleh bin Sayyid Muhsin bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Salih bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Salim bin Sayyid Umar bin Sayyid Hamid bin Sayyid Shaykh Abi Bakar bin Sayyid Salim bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Rahman bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Rahman bin Sayyid Abdul Rahman bin Sayyid Muhammad Mawla Dawilah bin Sayyid Ali bin Sayyid Alwi Binsayat Al-Fakih Al-Muqadam Muhammad Binsayat Ali Binsayat Muhammad Sahib Mribat Binsayat Ali Khala Al-Qasam Binsayat Alwi Binsayat Muhammad Binsayat Alwi Binsayat Ubaidillah Binsayat Ahmad Al-Muhajir Binsayat Aisa Binsayat Muhammad Al-Nakib Binsayat Ali Al-Uroydi Binsayat Jafar Al-Sadiq Binsayat Muhammad Al-Baqir Binsayat Ali Zainal Abidin Binsayat Hussain Binsayat Fatima Al-Zahra Binti Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang mari kita telusuri pendidikan beliau Habib soleh tumbuh besar di lingkungan orang-orang yang taat melaksanakan perintah agama Awal mula pendidikan Al-Quran beliau di bawah asuhan guru besar Syekh Sa'id Bamudis di Wadi Ahmed Beliau dikenal sosok soleh yang hatinya selalu berzikir kepada Allah SWT Sedangkan ilmu fikir dan tasawuf di bawah bimbingan ayah beliau sendiri yang mana itu menjadi tokoh terkemuka di Hadro Maut Yaman Sewaktu kecil Habib soleh sebagaimana teman sebayanya pernah menggembala kambing Selain itu beliau juga hobi menembak dengan senapan angin Bahkan kemampuannya bisa dikatakan luar biasa karena beliau dikenal sebagai penembak jitu Tepat di bulan ke-6 tahun 1921 Masehi Pada usia 26 tahun Habib soleh hijrah berdakwah menuju tanah Jawa Indonesia Dengan ditemani Syekh Fadli Saleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari Sebelumnya beliau berdua sempat singgah beberapa waktu di Gujarat India Kemudian menuju tanah Jawa Awal mula datang ke tanah Jawa Habib soleh menetap beberapa hari di kota Jakarta Di kota ini beliau berziarah ke makam para wali di Jakarta Mendengar kabar Habib soleh berada di kota Jakarta Sepupu beliau yang bernama Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid Yang bertempat tinggal di Lumajang, Jawa Timur Mengundang beliau berkunjung ke rumahnya di Lumajang Demi menghargai saudaranya ini Kemudian beliau tinggal sementara di kota Lumajang, Jawa Timur Setelah tinggal beberapa waktu di kota Lumajang, Jawa Timur Kemudian Habib soleh melanjutkan perjalanan dakwah dari satu kota ke kota yang lain Sehingga kemudian Akhirnya beliau berada di Desa Tanggul Kabupaten Jember Dan menetap di sana sampai akhir hayatnya Setelah menempati di Desa Tanggul Mulailah babak baru bagi Habib soleh Mula-mula beliau mengenalkan terhadap masyarakat sekitar Tentang hakikat maha pencipta Allah SWT Rasulnya dan agama Islam Hari demi hari dilewati Habib soleh dengan berda'wah agama Islam di Tanggul Hingga pada suatu hari Datanglah kepada beliau Ilham Rabbaniyah Untuk mengasingkan diri dari gemerlap dunia Dan fokus menghadap sang pencipta Dalam uzlah atau pengasingan diri ini Habib soleh senantiasa menggunakan waktu-waktunya dengan beribadah Berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran Mengkaji kitab-kitab salaf dan sejarah para pendahulunya selama tujuh tahun Selama uzlahnya beliau tidak mau menemui seseorang atau tamu Dan tidak seorang pun menemuinya Pada penghujung tujuh tahun dalam khalwat uzlahnya Sang guru besarnya Yakni Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik Datang kepada beliau Hal ini sebuah pertanda Bahwa Habib soleh telah dipandang mampu mengemban amanah Atau dipercaya menyandang penerus Rasulullah SAW Juga mampu menebarkan kemanfaatan kepada umat manusia Kemudian Habib Abu Bakar Mengajak beliau keluar dari khalwatnya Lalu Memerintahkan Habib soleh untuk datang ke rumahnya di kota Gersik Sesampainya di rumah Habib Abu Bakar Habib soleh diminta untuk mandi di Jabiah Atau kolam mandi khusus di kediaman Habib Abu Bakar Gersik Setelah itu Sang guru memberinya mandat dan ijazah Dengan memakaikan jubah Imamah dan serban hijau kepadanya Kemudian Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf berkata Ya Habib soleh Telah datang kepadaku Rasulullah SAW Dan mengutusku untuk menyerahkan serban hijau ini Hal ini bertanda bahwa Kewalian kutub Atasku jatuh ke pundakmu Habib soleh saat itu merasa dirinya kecil Dan belum pantas Maka beliau bertanya kepada dirinya sendiri Pantaskah saya menerima anugerah Allah SWT Yang sedemikian besar ini Mempukah saya mengembannya Di dalam khalwatnya Beliau menangis terus-menerus Tidak pernah keluar dari kamarnya Dan meminta petunjuk Allah SWT Menurut ribayat dari Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf Sahabat Habib soleh Habib soleh pernah bercerita selama khalwat Uzlahnya Wahai anakku Ketika di dalam khalwat Aku merasakan ketenangan batin Dimana saat itu aku banyak membaca Al-Quran Dan dalailul khairat Yang berisikan salawat dan salam Kepada Sayyid Sadat SAW Aku juga bertemu dengan Rasulullah SAW Yang memancarkan sinar dari wajahnya yang mulia Saat itulah rumah Habib soleh masih sangat sederhana Terbuat dari bilik bambu Padahal sudah banyak Habib Saudara Orang-orang kaya datang kepadanya Untuk membongkar rumahnya Tetapi beliau tidak pernah mau Beliau berkata Jangan dipetulkan Jangan diapa-apakan Biarkan saja Saya takut Rasulullah SAW Tidak datang lagi ke tempat ini Saya setiap hari berjamaah Salat lima waktu dengan Rasulullah SAW Di rumah ini Jangan dibongkar rumah ini Setelah masa uzlah Atau khalwatnya berakhir Habib soleh mendapat isyarat Dari Rasulullah SAW Agar menziarahinya di Madinah Ketika beliau mengutarakan Maksud dan tujuannya Akan berangkat ke Tanah Suci Mekah Dan Madinah Banyak orang yang mau ikut Akhirnya Berangkatlah beliau ke Tanah Suci Di saat Habib soleh berada di Tanah Suci ini Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid Labor pasar minggu Merenovasi rumah Habib soleh Ketika pulang dan sampai di rumah Beliau tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan Saat ditanya oleh banyak orang Beliau dengan senyum menjawab Sebelum rumah ini dibangun Saya telah diberitahu oleh Rasulullah SAW Sang Rasul bersabda Biarlah rumah itu dibangun Para sahabatku kita teruskan kisahnya Setelah menempati di desa Tanggul Dalam waktu yang cukup lama Habib soleh Selalu berdakwah dengan tak kenal lelah Kepada masyarakat sekitar Untuk melakukan solat lima waktu Dengan berjamaah Setelah solat asar Beliau mengadakan majlis talim Dengan materi kitab An-Nasaihuddiniyah Karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Dengan penjelasan berbahasa Madura Sebagai bahasa masyarakat setempat Di antara Maghrib dan Isya Diisi dengan membaca Al-Quran Dan berwirid Berzikir dengan wirid yang telah dilakukan Salafuna as-Saleh Beliau juga membangun Masjid Riyadu Salihin Pada kali pertama Habib soleh Membangun mushalah Di depan rumahnya Dari hasil jerih payahnya sendiri Beliau berkata Aku telah membangun mushalah ini Dari hasil keringatku sendiri Yang sebagiannya Aku pergunakan Untuk keperluan rumah tanggaku Sejak berdiri mushalah tersebut Beliau memakmurkan Dengan kegiatan solat berjamah Membaca Al-Quran Antara Maghrib dan Isya Dan lain-lainnya Beliau juga mengadakan Pengajian di mushalah ini Dengan mengajarkan kepada Masyarakat tentang Hal-hal yang wajib Dan yang dilarang oleh agama Setiap selesai solat berjamah Asar Beliau membacakan kitab An-Nasaihud-Diniyah Yang diterangkan dengan Menggunakan bahasa sehari-hari mereka Yakni bahasa Madura Beberapa tahun kemudian Ada seseorang yang bernama Haji Abdul Rashid Mewakafkan tanahnya Kepada Habib Salih Akhirnya diatas tanah Wakaf tersebut Dibangunlah sebuah masjid Yang diberi nama Masjid Riyadu Salihin Kehadiran masjid tersebut Sesuai dengan namanya Yang berarti Kebun Orang-orang Salih Dan telah datang kabar gembira Dari datuk beliau yang agung Rasulullah SAW Yang mengisyaratkan keriduannya Atas berdirinya masjid tersebut Melalui mimpi seorang wali yang zahid dan abid Yaitu Habib Hussein bin Hadi bin Salim Alhamid Isi mimpi tersebut adalah Habib Hussein sedang mengunjungi Habib Salih Di Tanggul Jember Ketika sampai di depan rumahnya Beliau mendengar seperti suara Habib Salih Dari dalam masjid Maka beliau segera menuju masjid Dan ternyata Habib Salih Sudah berada di dalamnya Dengan didampingi oleh seseorang Dengan wajah yang amat tampan Dan memancarkan cahaya Yang begitu sempurna Maka Habib Hussein bin Hadi berkata Kepada dirinya Dengan penuh keyakinan Bahwa orang tersebut Pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Habib Salih memberi isyarat kepada Habib Hussein Agar menyalami orang yang disamping beliau Dan ketika Habib Hussein hendak menyalaminya Orang tersebut justru memberi isyarat Agar Habib Hussein menyalami dulu Habib Salih Mimpi mulia ini merupakan bukti yang cukup jelas Akan keluhuran makom Derajat Dan ketinggian mertabat Habib Salih Yang telah mencapai tingkatan khilafatul kubra Yaitu kesiapan Untuk menjadi penerus Bagi datuknya yang agung Yakni Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di kemudian hari Kegiatan majlis ta'lim Habib Salih yang semula Diadakan mushalah di depan rumahnya Lalu dipindah di masjid ini Masjid Riyadu Salihin Maka masjid ini menjadi makmur Dengan kegiatan agama Seperti sholat berjamaah lima waktu Membaca Al-Quran Serta pembacaan Rati Ibul Haddad Di antara Maghrib dan Isya Hingga pada masa 4 bulan sebelum meninggal dunia Habib Salih memerintahkan agar Masjid Riyadu Salihin ini Didirikan sholat jumat Dan pada akhir hayatnya Jasad beliau dimakamkan di samping kiblat masjid Kuna menambah sempurna cahaya Yang telah ditebarkan sebelumnya Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Doanya paling mustajab Para sahabatku Doa dari Habib Salih Memang penuh rasa ikhlas Dan tidak tercampur sedikit pun Dengan urusan-urusan duniawi Wajarlah Apabila setiap doa yang beliau panjatkan Sangat cepat dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenai resep agar doa cepat terkabul Pernah suatu ketika Ada orang yang bertanya Ya Habib Salih Apa kelebihan ibadah Anda Yang tidak orang lain lakukan Sehingga doa Anda cepat terkabul Mau tahu rahasianya? Tanya Habib Salih Kemudian beliau melanjutkan Saya tidak pernah menaruh pispot di kepala saya Orang itu bertanya kembali Apa maksudnya ya Habib? Habib Salih menjawab Tidak pernah menaruh pispot di kepala ku dalam beribadah Artinya Janganlah membanggakan dunia Janganlah bersaranakan dunia dengan beribadah Dunia kata pujangga adalah permainan Karena itu dunia harus dipermainkan Dikendalikan oleh kita Jangan kita yang dipermainkan oleh dunia Contohnya bagaimana ya Habib? Habib Salih menjawab Pispot Walaupun terbuat dari emas murni yang terbaik pun di dunia Dan bertah-tahkan intan berlian yang terbaik Kalau dibuat topi Tetap akan membuat malu Karena itu tempat kencing Maksudnya ya Habib Kalau orang mau membanggakan dunia dengan bermodalkan dunianya Semisal untuk membanggakan diri Tujuannya untuk mencari dunia Lihat saja Orang itu akan terjerumus oleh dunia Karena amal orang itu dipamer-pamerin Jelas Habib Salih Selain itu kata beliau Jangan melakukan dosa syirik Para sahabatku Di lain kesempatan Habib Ahmad Al-Hamid bertanya kepada Habib Salih Kenapa Allah SWT selalu mengabulkan doa anda ya Habib? Beliau menjawab Bagaimana tidak Sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuatnya murka Tidak pernah melanggar aturannya Berkait jawaban Habib Salih ini Habib Ahmad Al-Hamid berkata Ini adalah satu kalimat yang agung Yang tidak akan diucapkan Kecuali oleh orang yang benar-benar memiliki keagraban dan kedekatan dengan penciptanya Di lain waktu Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi Habib Ali Kuitang Pernah bertanya kepada Habib Salih Wahai Habib Salih Kenapa engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul? Dan engkau sangat dicintai Allah SWT Sehingga segala permohonanmu selalu dikabulkan Beliau menjawab Bagaimana tidak Sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuat Allah SWT murka Tidak pernah melanggar aturan Allah SWT Suatu ketika Al-Arif Billah Al-Kutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf Jeddah berkata Sesungguhnya Habib Salih ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya Dan amat tinggi martabatnya Beruntunglah kalian bersama dengannya Sesungguhnya Walaupun beliau berada di tengah-tengah kalian Dengan jasadnya yang zahir Tetapi sebenarnya beliau Tidak bersama dengan kalian Karena hatinya Telah terikat dengan tali cinta kepada Tuhannya Dan telah tertambat pada pintu arasnya Apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir ini Persis dengan apa yang telah diucapkan oleh Al-Habib Salih bin Muhsin Ketika bertawajuh di dalam dua bait khasidahnya Hatiku dan ruhku selalu terikat di pintu aras Dan aku memiliki prasangka yang baik pada Tuhanku Apapun yang terjadi Di lain kesempatan Al-Habib Abdul Qadir berkata Al-Habib Salih Al-Hamid Adalah orang yang doanya selalu terkabul Dan orang yang sangat dicintai dan disegani Beliau juga mempunyai makom Derajat yang tinggi di sisi Tuhannya Salah seorang ahli waris Habib Salih Pernah mendengar salah seorang Salih Yang dapat dipercaya Bercerita kepadanya Beliau pernah bermimpi melihat Habib Salih Sedang duduk di suatu tempat Dan di tangan kanan beliau Memegang tiang dari nur Yang sinarnya berkilauan sampai ke langit Lalu terdengar ucapan Sesungguhnya Habib Salih ini Adalah orang yang mujabut doa Doanya selalu terkabul Terkait doanya yang selalu terkabul Habib Salih Tanggul sendiri pernah mengaku Doaku dapat mendahunwi gilat yang menyambar Para sahabatku Ibarat lautan yang tak bertepi Habib Salih adalah orang yang selalu bermurah tangan Belum pernah menolak seorang pun yang meminta-minta Walaupun hanya dengan memberi salah satu dari kedua pakaiannya Sebagaimana ungkapan Seorang ulama yang menggambarkan kedermawanan Habib Salih Seandainya beliau tidak memiliki apapun kecuali rohnya Maka beliau akan menyerahkan kepada yang memintanya Habib Salih adalah sosok yang selalu melapangkan dada Untuk orang-orang yang sedang kesusahan Bahkan tak jarang Orang-orang yang sedang dililit hutang Beliau bantu untuk menyelesaikannya Beliau adalah seorang yang dermawan Harta miliknya Tidak segan-segan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan Kata-katanya lembut dan selalu senyum Kepada siapa saja Wasiat dan ajakan Habib Salih yang selalu disampaikan adalah Hendaklah setiap kamu menjaga sholat lima waktu Jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah Muliakan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Jadikanlah kamu sekalian sebagai rahmat bagi seluruh alam Berbuat baik jangan pilih kasih kepada siapapun dan dimanapun Dalam kehidupan bermasyarakat Habib Salih juga terlibat aktif dengan terjun langsung Antara lain Habib Salih juga tercatat sebagai pemberi sepirit Dengan meletakkan batu pertama Pembangunan rumah sakit Islam di Surabaya Bahkan beliau tercatat sebagai kepala penasehat rumah sakit Beliau juga tercatat sebagai ketua takmir masjid jami Yang didirikan di kota Jember Yang pembangunannya juga dapat diselesaikan Dalam waktu yang sangat singkat Berkat doa dan keikut sertaannya dalam peletakan batu pertama Para sahabatku demikian kisah ini Dan kita akan lanjutkan ke episode yang kedua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh